Intro Chef Dimension Kontingen Olimpiade Indonesia untuk Olimpiade Tokyo 2021, Rosan Roslani, terus memberikan dukungan kepada para atlet yang tengah mempersiapkan diri untuk pesta olahraga terbesar tersebut. Intro Rosan yang didampingi sejen Koi Ferry Jekono berkesempatan meninjau pemusatan latihan menembak di lapangan tembak Senayan Jakarta. PB Perbaikin hingga saat ini baru meloloskan satu atletnya tampil di Olimpiade Tokyo 2021. Vidya Ravika, Rahmatan Toyiban akan turun di nomor 10 meter air rifle putri di Tokyo nanti. Persiapan terus dilakukan termasuk mengirim Vika tryout ke Kerosia di bulan Juni dalam rangka mematangkan persiapan menghadapi pesta olahraga 4 tahunan terbesar di dunia. Ya kalau kita lihat kan juga persiapan berjalan terus. Ya alhamdulillah kan Vika sudah lulus kualifikasi untuk bertanding di Olimpiade untuk menembak ya. Di kelas 10 meter ya. Dan ya harapannya kalau kita lihat justru Vika yang baru umur 18. tahun ini 20. Eh sorry. Karena katanya masih muda gitu. 18 e-games. Iya betul. 18 e-games ya. Mas ingatnya 18 terus. Jadi yang sudah 20 dan raktif perjalanannya insya Allah masih panjang. Tapi sudah bisa lulus kualifikasi. Itu juga suatu kebanggaan buat kita ya. Dan tentunya harapannya nanti di Olimpiade ini Vika bisa memberikan yang terbaik. untuk bangsa dan negara ini ya. Dan kalau saya lihat sih ini sudah latihannya, prosesnya, segala macemnya sih udah baik lah. Udah pengalamannya juga walaupun 20 tahun tapi udah prestasinya sudah sangat baik. Sudah banyak di event internasional. Jadi secara mental juga sudah mantap lah seperti itu. Sekarang untuk latihan kita dari Bukit saat ini, tahun lalu kita sudah terhiapan. Karena tertunda karena pandemi. Jadi kita memulai sikap latihan kita dengan secara matang. Dan untuk saat ini bulan depan ada pertandingan di Kroasia. Dan kita akan pindah ke Jawa Barat. Di sana kita training camp dan untuk persiapan juga ke pertandingan Kroasia. Targetnya sendiri di Kroasia? Aku nggak punya target dan aku nggak pasang target. Karena untuk saat ini kita masih belajar. Dan kita tidak mengeluh-eluhkan bahwa kita harus bisa mendapatkan emas, perak, atau perunggu. Enggak, tapi kita mampu yang menjadi yang terbaik. Sadarakan persaingan yang ketat di Olimpiade Tokyo nanti meski tidak dibebankan target. Vika optimistis dan bertekad memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Hingga saat ini hampir dipastikan Indonesia akan mengirimkan 19 atlet dari 6 cabang olahraga untuk Olimpiade Tokyo. Ke 6 cabang olahraga tersebut diantaranya panahan, menembak, atletik, rowing, angkat busi, dan bulu tangkis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!